China temen-temen Sneaknya keriting semua, kalah Gua akhirnya di semifinal ya Dan ga dapetin skin huyan Gua langsung ketemu, 5 Tulisannya keriting semua no, bener-bener China Iya, dan sekarang mereka mainnya ini Mainnya Agu yang di midline Paling akun namanya MMA Karena emang kalau Long tuh biasanya ga pernah ada tau di midline Jadi kayaklah disan, Arli yang punya escape juga Yang punya optimitas yang tau di mid ya Jadi kalau Longnya masih stay di bawah Jadi memang ga tau di midline Malah mereka yang coba di midline Karena mereka punya gerakan barat disini Dari MMA Dan menangin juga lah sih Karena romnya juga disini Dan Mojia masih di bawah Jadi udah pasti menangin jumlah coba untuk invade-invent gantian Kalau ini Agu yang coba nge-invent Ini stun yang bagus sebenernya Makanya mereka juga respect ya Ga mau ngasih Lady Sun Barengan sama Mingnya ke KPL Iya, dan juga emang kagak Ini juga respect juga untuk ga ngelakuin rotasi Dan langsung di cannon blast depan muka kali ini Udah ada score Ching Barat juga yang nge-combo hal itu Path of Passing dibuka juga Gimana kali ini Zais dan juga Chingline akan dipisahkan Kedua orang ini tentunya Udah ada pergerakan dari play juga Yang cukup cepat ya Tiba-tiba udah ada di mid lane juga Setelah dia nge-knir atas Bahkan itu dia hampir nge-kill seorang Zais Dari rong yang damagenya sakit banget Dan dari Chingline masih belum bisa buat nge-kill Karena emang Chingline juga masih level 2 Ini tadi, sebenernya ya kalau bukan Mungkin masih mati tuh lagi Oh, di flash langsung di-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Coba temen-temen ya Lo abis nge-flash udah keren banget nih lo freestyle kan Abis itu temen-temen lo pada Ngapain sih nih orang gitu Ntar disalahin lo Tadi mah untungnya KPL Dream tim yang main Jadi abis dia nge-flash ke depan Dipake piece bringernya Langsung di-follow up Cannon Blast nya juga connect gitu ya si... Apa namanya... No fear nya Cuman kali ini bakal back to farm lagi Mereka cuma ngasih presence gitu Kasih pressure-pressure Karena tim AG Global Biar AG Global nya juga gak dapet space Yang bisa dibilang kayak space buat farm Karena Tanpa melakukan apapun juga Dengan mereka melakukan main Kayak pressure kayak gini agresif Network build nya tuh udah Lebih unggul sedikit dibandingkan tim AG Global Oh, sayangnya stunnya Angela gak kena tadi Dan... Sejauhnya ya Jadi yang Cannon Blast nya connect Tapi kalau... Sebenernya gampang harusnya bisa Bisa kenain yang ini ya Skill stunnya yang jila Tapi Blast nya jadi gak ada setup Karena udah terlanjur Miss tadi dari... Dan sekarang Oxy Angela nya bakal di Cannon Blast juga Makainya ya Main bahaya disini Kombo-kombo dua stunnya nih Lemperannya Mozy sama lemperannya Angela ya Gila juga Juga ya, simple kombo ya Lu mikir-mikir dari tadi AG Global mainin Huoyang stunnya tuh susah banget kena Kenapa gak sama Mozy aja di kombo nya? Langsung di Cannon Blast Di Ceo Cinder Blazing Brilliance Kena gitu ya Itu... Sisi juga nyebelin banget Dan kali ini Dari Azure Golem ya Bakal coba untuk diamankan tentunya Udah bakal coba di secure Di smite begitu saja Sedangkan di satu sama juga bakal langsung di Ryu Engjin Ada Blazing Brilliance yang harus belum didapatkan oleh seorang Bang Di mana Frank juga Gak low HP Dia masih bisa buat nahan damage ini Ada Snow yang datang juga kali Udah kena knock-up gitu Senjurkan kapal Gak pungkil Dapatkan Leaf Masih bisa menukar satu Juno Tumbang Tapi pertukaran gak diuntungkan Untuk pemain dari AG Global Cuma Juno yang Tumbang Tiga Untuk satu kali ini Wah tadi Gila sih emang agresinya Gobo-gobo yang perane-perane kan Kayaknya lagi kena hamstun Lagi berasing brilliance lagi dong Itu dia Simple gombo Simple gombo tapi ngeri Parah kalo kena Jadi K-16 kena K-16 udah kena Udah pasti basic brilliance Kalo gak kena kuliah kecil ya Beda sama Hui Jadi gak pangg banget buat nyari pick-off Dupang banget buatnya Nissan Up Dapat skill Dan itu kill yang bagus banget Ke arah Redisan Dari Zai Z Wah ini Terlihat lagi-lagi Sulit gamenya untuk AG Global Dan masih ada kukul aja Sunce Dan juga Fly Masih ada Wild Render juga untuk cabut Dan coba untuk ngamanin satu buah Reverse Sprite kali ini Cuma udah ada pergerakan yang sangat berbahaya kali ini Niat jahat dimasukkan begitu saja cannon blast Langsung di tinggi center box Gak dikasih main Zai Znya hilang Ditelan bumi Begitu cepat Oleh pemain-pemain dari KPL Di cannon blast di path of pacing Gak gerak itu di ujung Di ujung tembok Diat dia mau di lepas HP harusnya no Eh Itu abis mati Baru balik juga semua ada skill ke Alok Dan Ladisannya mati dua kali betul-betul Ini agak sedikit susah Sudah mulai ke pressure banget Dan lagi-lagi Bumpnya keambil dong Sama Peng Dan itu kena execute dari ini ya Pasifnya jadi susah Gak bakal kesalahan juga last hit ya Dan ini keunggulan dari KPL udah tinggi banget 4 skill lebih ya dibandingkan agak 5-1 skornya Dan lembur lagi dengan kombo yang sama Piosotis gak sempet ngapain-ngapain Wah gila Gimana cara menangnya Gimana tidak ada tempat yang aman bagi pemain dari agak global Karena semua tempat sudah dikuasai oleh KPL Dream Team Lo mau lewat manapun Selalu ada kombo Angela Cannon Blast Dan Cannon Blast dari No Fear juga gak cuma dikombo sama Angela Bisa dikombo sama si Peng Dan ditambah lagi dengan Peacebringer Ting inside the box Jadinya emang sulit banget teman-teman Dan dari goldnya aja nih udah mulai jauh lagi Bedanya udah jauh banget 17.000 ke 13.500 Ming Dan juga ladies yang mau di buff kayak gimana pun Ini damage dari ladiesun Kalau misalkan lo ketinggalan gold Gak bakal tembus juga damage-nya Dan ini meskipun mau dikasih merah gitu ladiesun ya Gak rasa sulit Bahkan udah ada persiapan lagi nih Untuk niat jahatkan pinter ini nih Nah liat nih Liat Nino Duaan puluh nih orang yang gak flash Saya sidir di flashing video Terpaksa pake anding soros Tapi dilopatin langsung Angela-nya masih bisa flash Tapi udah lanjut kompik depan dong Mainnya bakal mati di sini lift Gak bisa lift tapi masih gede Dan lagi peta facing Tembusin ke arah belakang Bakal dilopatin langsung ada pergerakan Lopatin double kill Kena kickling Sisa saiz gak bisa ngapain-ngapain saiznya Dia pilih dead at sunset Lari keluar lagi Tapi gak bisa Selalu bertahan mama Kayak fly Sendirian flynya Flynya masih bakal mati Tapi tetap aja gak masalah Karena Augran yang mau finish now Dan empat tukar satu Masih untung banget Pergerakan dan pertukaran kill Untuk KPL Dream Team Wah gak logis ini Cuma karena midlane towernya juga udah gak ada sih Makanya mereka bisa main sejauh itu juga Dan mereka udah tau itu buff Bentar lagi bakal up Dan langsung dibuka juga Setelah kombonya mungkin digagalkan Dengan anding soro Ada susulan kapal Dari Sunce ya kan Ada kapten yang dateng Diacak-acak Bahkan tower outernya juga tuh baru dihancurin sama Long Tadi masih ada itu tower outernya Dan lagi-lagi Ini rotasi dari Agi Global Udah dibaca pakat lagi-lagi Chaos Cinder Dan juga Blazing Releasenya keluar No fear Bakal coba tuh gak sih badan Lagi-lagi buff gak bakal dikasih Kali ini ada align yang bakal diusir Dari tower inner Di bawah tentunya Dan ini bener-bener kayak taman bermain untuk tim KPL kali ini Mengingat lagi ngalahin Ini bahaya sih banding Oh ini dari mati Banding kayak lagi-lagi Lagi-lagi Dapet dikilakan Zain Gak main Zain sih Di bawah juga kayak unblast ya Kolek terus-terusan Tower udah mulai di pressure lagi Dan ini high block ya Ini tujuh lagi-lagi Ini terlalu cepat Tempo dari pemain-pemain KPL Wah ini sih Lu kalau misalkan kelar turnamen ini ya Lu lagi jalan juga Lu panik Kayaknya takut ada pemain KPL Karena kali bakal dikomi itu lagi Ada dibuka pesta phasing Dan at saatnya langsung keluar juga Bahkan samsung digeprek begitu aja Tapi untuk melarikan diri Karena emang gak cukup power mereka Untuk melawan tim KPL saat ini Gue terlalu jauh Lagi-lagi resource demi resource Diambilin semua Sama KPL Dream Team Gak ada tempat buat Lu farming Lu maju dikit Kena trap Lu mau maju gak? Gak berani tuh Liat tuh Dia bakal nungguin-nungguin masuk ke belakang Buat dia farming Karena kalau misalkan dia maju Dia takut di trap lagi Gue udah tau sih kenapa Dia lebih suka mozi Lebih suka kayak Sayang banget nih Aku lebih populer dibandingkan Jangpe Karena kalau main agak segini Level 1-2-nya yang paling kuat itu Dan ini sekarang Terbangin lagi Mozi-nya gila banget sih emang Dari level 1 Dari awal Dia mainnya udah kayak gini Dan ini emang Emang cara mainnya Pas banget Untuk nge-pick mozi-nya Dan mereka bisa tabrakin tawar ke-2 Di atas juga Dan dia udah mulai nge-trapin Longnya nge-reveal Di tengah Dan masih ada Augran Wah ini Baru takut Baru gunakan dikit Langsung lari semua Karena mereka nge-micir ya Gak berani Gapak-ngapain teman sekali Coba gak berani nih LG Global Bener-bener dikandangin banget Ditabrak kapal Bahkan kali ini Udah ada Flaming Palm Yang sakit banget Blazing Reliance Dan juga satu Wah Chaos Cinder-nya udah keluar Tower Hydro Didapatkan dengan sangat mudah Tower Inner di atas Juga sudah hampir hancur Udah ada Minim Wave juga tentunya Yang ini Bener-bener easy game Buat tim KPL Karena ini bentar lagi Juga High Ground atas Gue rasa harusnya bakal hancur Apalagi ada Cannon Blast Terus ada Chaos Cinder Belum lagi Blazing Reliance Dibuka lagi Petal Facing Flaming Palm Sudah dibuka juga Bakal disedot jiwanya Dan lagi-lagi Gompu Blazing Reliance Connect Karena Alain Yang gak sempet Melakukan ultimate Dan langsung ditabrakkan kapal Pemain dari Agi Global Dipukul mundur Karena Fonteng Crystal Lagi-lagi bakal diincar Oleh pemain dari Agi Global Di menit 9 Belum menit 10 Tapi masih ada Bawang full tempo Coba-coba clear lagi Buka jebatan Playover di era Crystal Kali ini Membuat ini menjadi tempat Berbain untuk tim KPL Dimana naga yang terbang Tapi Crystal Udah gak bakal bisa Di cover lagi KPL Dream Team Berbain